Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang diagram PT dari sifat kolligatif larutan Nah, jadi diagram PT ini menggambarkan hubungan dari tekanan dengan titik didih dan titik beku Nah, jadi bisa kita lihat pada diagram untuk garis diagram vertikal dari atas ke bawah ini merupakan garis dari tekanan yang disimbolkan dengan huruf P Nah, jadi dari bawah ke atas nilai tekanannya akan semakin tinggi Sedangkan untuk garis horizontal ini merupakan garis dari suhu yang disimbolkan dengan huruf T Nah, jadi dari kiri ke kanan nilai dari suhu akan semakin besar atau tinggi Nah, pada gambar atau pada diagram kita juga bisa melihat pembagian dari wujud zatnya Nah, yang pertama di sebelah kiri wujudnya adalah padat kemudian pada bagian atas wujudnya cair sedangkan pada bagian bawah wujudnya adalah gas Lalu, pada diagram kita juga bisa melihat garis dari pelahut dan lahutan Nah, yang pertama garis pelahut itu berada di atas Sedangkan untuk garis larutan itu berada di bawah dari garis pelahut atau garis yang diaksir ini Nah, yang pertama ada garis FI Nah, garis FI ini adalah garis beku dari pelahut Kemudian ada garis IG merupakan garis didih pelahut Kemudian garis EJ adalah garis beku lautan Kemudian garis JH ini adalah garis didih lautan Kemudian ada titik AB Nah, ini merupakan titik dari penurunan titik beku Kemudian ada titik CD merupakan kenaikan titik didih Kemudian ada titik HK Nah, HK merupakan penurunan tekanan huap Kemudian ada titik I Nah, titik I merupakan titik trivial dari pelahut Sedangkan titik J ini merupakan titik trivial larutan Nah, untuk pengertian titik trivial sendiri adalah titik triple keseimbangan antara fase padat cair dan garis Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal dari diagram PT Nah, soalnya adalah dari gambar di samping maka penurunan tekanan huap larutan adalah jarak dari titik Nah, jadi yang ditanya disini adalah titik dari penurunan tekanan huap Nah, yang pertama ada titik garis maksud saya garis CA Nah, merupakan garis beku pelahut kemudian ada garis AB ini merupakan garis didih pelahut kemudian ada garis FD merupakan garis beku larutan kemudian ada garis DE garis didih larutan kemudian titik PQ merupakan penurunan titik beku kemudian titik RS kenaikan titik didih dan EN merupakan titik penurunan tekanan huap kemudian titik A merupakan titik trivial pelahut kemudian titik D merupakan titik trivial larutan jadi jawabannya adalah C dari titik EN EN merupakan penurunan tekanan huap Nah, kemudian kita lanjut ke contoh selanjutnya nyadari jadi dari grafik atau diagram ini soalnya adalah tunjukkan dari yang pertama fase Z kemudian titik triple kemudian penurunan titik beku larutan dan kemudian kenaikan titik didih Nah, yang pertama adalah fasenya fase X di sini ada fase padat ingat yang kiri adalah padat kemudian fase Y merupakan fase cair kemudian Z merupakan fase gas kemudian titik triple Nah, ada dua yaitu titik triple A merupakan titik triple pelahut kemudian D merupakan titik triple dari larutan kemudian C penurunan titik beku larutan itu bisa kita lihat dari garis PQ Nah, ini merupakan penurunan titik beku larutan kemudian kenaikan titik didih berarti dari titik R dan S selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati